Hai guys welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau bahas tentang kulit berminyak sebenarnya kulit berminyak itu perlu pelembab gak sih oke aku mau bahas semuanya sampai tuntas tuh stay tune banyak orang mengira bahkan aku dulu itu ngira kalau kulit aku itu berminyak berarti kulit aku itu sudah lembab dan terhidrasi dengan baik kalau kulit aku berminyak banyak mengeluarkan minyak berarti aku tuh nggak perlu pelembab lagi dan ternyata anggapan itu keliru loh guys tuh siapa yang kulitnya berminyak terus kamu biar biar ngilangin minyak kamu yang berlebih kamu cuci muka sering-sering nah itu jangan ya aku dulu melakukan itu dan alhasil produksi minyaknya makin parah dan makin menjadi-jadi penggunaan pelembab untuk kulit berminyak itu tetap penting mungkin terdengar kontradiktif dan sedikit mungkin agak kurang nyambung tapi sebenarnya nyambung banget loh jadi untuk kulit berminyak itu memang tetap membutuhkan pelembab bahkan apabila kita menggunakan pelembab dengan tepat justru bisa menekan atau mengurung mengurangi produksi minyak berlebih minyak yang diproduksi oleh kulit kita itu terdiri dari zat lilin atau istilahnya sebum kalau sebumnya itu numpuk bisa menghabat pori-pori bisa memunculkan komedo dan juga jerawat sedangkan hidrasi kulit itu adalah proses penyerapan air oleh salah-sal kulit yang bisa membuat kulit kita terhidrasi lembat kenyal dan terjaga ketahanannya artinya kalau misalkan kulit kita berminyak bukan berarti kulit kita sudah terhidrasi dengan baik yang baik itu yang gimana yang baik itu produksi produksi minyak dan kelembaban wajah kita itu seimbang jadi kalau misalkan wajah kita memproduksi minyak yang berlebih jadi ada yang keliru tuh mungkin kulit kita itu kering karena kita jadi ini pengalaman aku aku sering banget cuci muka dengan tujuan untuk mengulang mengurangi minyak berlebih tapi pada akhirnya produksi minyak di wajah aku itu tambah banyak setelah aku pelajarin aku baca literatur aku belajar sana-sini dan aku menemukan jawabannya jadi tubuh atau kulit kita itu kayak punya sistem pertahanan diri gitu loh jadi kalau kita cuci muka kulit kita itu kan jadi kering terus otomatis kulit kita itu akan mengeluarkan minyak untuk melindungi epidermis kulit kita dari gangguan-gangguan apa aja mungkin paparan sinar atau apapun itu fungsinya untuk melindungi kulit luar kita jadi semakin kamu sering mencuci muka produksi minyak kamu bakalan semakin ugal-ugalan dan bukannya sembuh bukannya bukannya sembuh ya bukannya berkurang kok sembuh kayak penyakit kayak bukannya berkurang dan untuk menguranginya gimana yang pertama kamu harus pakai pelembab yang bisa mengurangi minyak kamu yang kedua kamu harus menerapkan pola hidup sehat karena kalau kamu pakai pelembab aja terus gaya hidup sehat kamu gaya hidup kamu masih yang ugal-ugalan semau kamu sendiri enggak menerapkan pola hidup sehat ya susah Sorry mau ngikutin dulu buat kamu yang baru nemuin channel aku kamu boleh banget kepoin video-video aku di channel ini kalau kamu suka kamu bisa subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar kamu jadi yang pertama atau video aku Oke lanjut topik jadi kesimpulannya ya guys kalau kulit kita berminyak memproduksi minyak yang berlebih bukan berarti itu sudah terhidrasi dengan baik bukan berarti itu udah lembab tapi justru kita harus pakai pelembab yang bisa mengontrol produksi minyak di bawah kulit agar memproduksi minyak secara normal untuk pelembabnya pun juga enggak sembarangan asal pakai pelembab ya tapi kita harus perhatikan beberapa hal gimana apa aja yang harus diperhatikan untuk kulit berminyak nah itu aku bakalan share di video aku selanjutnya nanti linknya aku taruh di deskripsi box Oke terima kasih kamu sudah nyimak video ini sampai habis dan sampai jumpa di video aku selanjutnya see you selamat menikmati